Saya ingin jadi orang yang bisa dihidupi kamu dan saya. Bisa! Gakak! Kenapa pahadir dengan rahasia ini? Apa maksudnya? Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu, dimanapun anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah karbar terbaru mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Nah guys, pada cuplikan trailer hari ini dimana terlihat pada saat itu mungkin seorang rangga yang kali ini menjadi sosok pengagum rahasia ataupun penggambar rahasia dari seorang Syakinah yang nampaknya kali ini membuat Syakinah pun semakin kesal dengan adanya farangga. dan pada akhirnya guys, disini mungkin Dennis pun akan segera melakukan tindakan kekerasan untuk berupaya memberitahu kepada sosok parangga ini untuk menjauhi Syakinah. karena kita pun semua tahu ya guys, kalau rangga ini adalah sosok pria yang memang sudah mengidolakan Syakinah semenjak Syakinah berusia muna ketika mereka pun disini sempat terpisahkan dimana parangga dan Syakinah yang saat itu sempat terpisahkan meskipun mereka satu kampus pada episode terdahulu dan kali ini mereka pun sudah dipertemukan kembali dimana parangga yang masih saja mengobsesikan Syakinah. Tentunya guys, kali ini Syakinah pun selalu mendapatkan sebuah telepon dari seorang parangga ini tanpa diketahui Dennis dan juga Syakinah. mereka disini ingin mengorak-orak informasi mengenai nomor telepon yang selama ini meneror Syakinah dan juga Dennis teruntuk disini sahabat dari seorang Dennis yang dimana si Yogi ini sebagai hacker akan melacak keberadaan nomor yang memang ingin terus-menerus memanggil seorang Syakinah disitulah dimana seorang Yogi yang sangat begitu jenius dia pun akan melacak nomor tersebut dan akan segera mengetahui siapakah yang sudah menghubungi Syakinah. Tentunya ya guys, di dalam sebuah ceplikan trailer Bidadari Surgamu untuk episode kali ini cukup sangat menegangkan sekali. Teruntuk para ibu-ibu nih melihat kebahagiaan dari seorang Dennis yang sangat kita inginkan dimana namun kali ini ternyata Dennis dan juga Syakinah memang benar-benar memperbanyak masalah. Di episode sebelumnya kita pun sudah mengetahui kalau Namira yang saat itu tepatnya selalu mengobsesikan dari seorang Dennis. Namun kali ini malah justru terbalik ya guys dimana Syakinah saat ini menjadi sosok obsesikan dari seorang laki-laki yang menjadi pengidolanya di episode terawal. Semoga aja kali ini Dennis dan juga Syakinah bisa bertemu dengan sosok laki-laki tersebut yang menjadi sosok pengidola dari Syakinah. Tentunya ya guys kita pun semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. disini channel saya pun masih baru mudah-mudahan nih bisa berkembang seperti channelnya para tetangga namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya disini Bang Mimin akan selalu mengajak setia kepada kalian jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya gunanya ataupun agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari Surgamu. dan disini Bang Mimin juga selalu setia mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Bida dari Surgamu ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. di adegan selanjutnya kita pun mengetahui tentang sebuah konflik rumah tangga antara Dennis, maksud saya antara Andrew dan juga Namira dimana kali ini seorang wanita yang memang berstatus janda beranak satu tersebut sempat dekat dengan seorang Andrew namun tak as ya guys ketika Andrew dekat dengan seorang Dini tentunya disini Andrew pun akan menjadi ancaman dari seorang Tiko Wiraguna yang nampakannya kali ini Tiko Wiraguna akan segera merebut anak tersebut dari tangan Dini dan tentunya guys disini juga Andrew sempat ingin mengantarkan sosok Dini ini ke sebuah Jakarta karena mungkin ia pun tidak terlebih aman di sebuah kampung dimana Andrew dan Dini saat itu mengendarai sepeda motor remetik dan ia juga sempat membicarakan sesuatu karena dirinya akan segera bertanggung jawab kepada Dini dimana disitu mungkin guys Andrew pun akan mengajak nikah seorang Dini untuk berupaya melindungi dan bertanggung jawab atas kasus yang menimpa selama ini terhadap Dini dimana kali ini Dini akan menjadi sosok incaran dari seorang Tiko Wiraguna yang sempat saja berkerja sama dengan si bebengus Namira karena pada akhirnya Dini pun akan segera terancam apabila disini Dini pun segera menikah dengan sosok Andrew dan tentunya Namira akan segera diceraikan disinilah dimana titik Andrew pun akan merasa nyaman dengan wanita pilihannya ataupun pilihan yang selama ini ia cintai begitu pun Dini yang saat itu terlihat sangatlah begitu kemerah-merahan mukanya karena sepertinya Dini juga sangatlah mencintai sosok dari Andrew guys dan sepertinya juga disini mereka pun akan segera menggelar acara pernikahan secara mewah-mewahan tanpa diketahui oleh Namira tentunya hal inilah yang sangat kita tunggu bagi kita semua para pecinta sinetron bida dari surgamu dan dengan selanjutnya juga disini terlihat Sakinah dan juga Dennis dimana mereka juga disini pergi ke suatu rumah sakit guys dimana mereka saat itu sempat ingin mencari tahu dan memberikan hasil kecocokan lab antara Pak Haidar dan juga Sakinah yang saat itu masih saja sempat penasaran dan tentunya setelah melihat hasil lab ataupun hasil kecocokan darah daging yang selama ini menjadi sosok ayah kandung dari Sakinah adalah Pak Haidar tentunya guys disitu kita pun melihat adanya Sofia yang saat itu sempat terus-menerus mengikuti Sakinah dan juga Dennis nampaknya mungkin ini adalah peluang yang sangat bagus bagi seorang Sofia untuk memanfaatkan keadaan tersebut kita pun sudah mengetahui ya guys kalau sifat dan watak dari seorang Sofia ini di dalam pikirannya adalah seorang cuan dan kali ini ia pun akan berpesta uang apabila dirinya bisa memberikan sebuah kabar terbaru dan bukti terbaru dari seorang Faidar untuk Sakinah kita pun mengetahui ya guys di episode sebelumnya antara Bula Uza dan Sakinah yang saat itu sempat ingin dipertemukan kembali dengan sosok ayah kandungnya disitu Sakinah merasa kesal karena saat itu memang Faidar pun merasa kalau dirinya tidak pernah mempunyai anak kandung namun kali ini Faidar pun mungkin akan segera membeberkan dan jujur kepada Sakinah setelah kejujuran dari seorang Faidar ini membuat Sakinah pun semakin hancur dan kecewa berat ya guys karena Sakinah disini beranggapan kalau Faidar tidak pernah menganggap dirinya adalah sosok anak walaupun saat itu sempat menjadi angat fungut namun Faidar tetap tidak bisa membedakan antara anak fungut dan juga anak kandungnya disini Sofia justru malah sebaliknya ya guys untuk bisa memanfaatkan keadaan ini dimana Sofia pun akan memberikan sebuah kuku yang telah diguntingnya dari tangan Faidar dan pada akhirnya alhasil semuanya pun benar positif antara Sakinah dan juga Faidar memang cocok kebenarannya bahwasannya Sakinah memang anak kandung dari Faidar disini juga kita pun melihat dalam cuplikan trailer terakhir dimana Namira yang saat ini masih saja ketakutan karena saat ini Om Tiko disuruh pulang oleh Namira karena saat itu juga Namira akan segera diketahui oleh mertuanya apabila kerjasama dirinya bersama Om Tiko akan segera terbongkar tentunya hal ini membuat kita pun sangat penasaran dengan adegan dan alur cerita di episode mendatang nampaknya kali ini Samira pun akan kena batunya untuk supaya bisa mendapatkan karma karena pada akhirnya Om Tiko akan segera menculik Namira dimana Namira disini akan diperkosa habis-habisan oleh Om Tiko dan anak buahnya mungkin bisa digilir oleh beberapa orang untuk jatah anak buah Om Tiko dan tentunya guys penasaran kan dengan alur dan kisah ceritanya di episode mendatang kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati 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 selamat menikmati